Ratusan juru parkir di Kabupaten Tulungagung mendapatkan sutikan vaksin COVID-19 di Rumah Sakit Islam setempat. Para juru parkir ini bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga rentan tertular virus corona. Mereka menerima sutikan vaksin jenis AstraZeneca dan akan menunggu selama dua bulan untuk pemberian dosis kedua. Seperti pelaksanaan vaksin pada umumnya, para juru parkir ini menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Mereka diperiksa kondisi kesehatannya, tensi darah, serta tes lainnya. Total jumlah juru parkir mencapai 200 orang namun hanya 140 juru parkir saja yang mendapatkan sutikan vaksin ini. Mereka yang mengikuti vaksinasi tersebut merupakan juru parkir kontrak dan yang tidak mendapatkan vaksin juru parkir non-kontrak. Dinas perhubungan sendiri selalu mengingatkan juru parkir untuk selalu mematuhi protokol kesehatan saat sedang bekerja. Untuk yang mengikuti vaksin di sini itu 140 cukir. Total cukir semua ada berapa? 140 itu yang kontrak. Untuk total semua kurang lebih baik pagi maupun sore yang kontrak maupun yang belum kontrak kurang lebih 200 cukir. Untuk yang menjalani vaksinasi ini hanya yang cukir kontrak atau juga non-kontrak Pak? Untuk yang cukir kontrak saja. Untuk yang non-kontrak bagaimana Pak? Untuk non-kontrak sampai saat ini belum ada informasi ataupun di tahap lanjut pada cukir yang belum kontrak. Pak ini baru tahap pertama Pak ya? Ini vaksin tahap pertama. Upaya Pak dari belakang jenungan untuk agar cukir tidak terkapar COVID-19 sendiri? Selama ini setiap seminggu sekali kan ada apel dari datur dan khusus cukir baik kontrak maupun binang. Dari saya untuk saya tekankan ini melanjutkan informasi dari Bapak Pimpinan juga bahwasannya sesuai dengan petunjuk pemerintah protokol kesehatan. Itu setiap apel seminggu sekali saya tekankan sangat ingatkan tidak bersesornya untuk taat kepada protokol kesehatan. Para juru parkir ini harus menunggu selama dua bulan untuk menerima vaksin dosis kedua. Mereka juga diminta untuk selalu waspada dan mentaati protokol kesehatan meski telah mendapatkan sutikan vaksin. Tim Liputan, KSTV